Halo guys kembali lagi di channel saya pada video kali ini saya punya Tomika Tomika dengan model Nissan Skyline GTR PNR34 Police Car jadi ini adalah Nissan GTR R34 Nissan Godzilla ya oke dan ini dengan modelnya mobil polisi ya jadi gokil banget nih mobil polisi tapi mobilnya Godzilla cuy nah ini nomor 1 itu skalanya 1 banding 62 ya dan kita lihat di sini ada lisensi juga dari Nissan ya jadi Wow cakep keluaran tahun 2021 ya dan saya baru dapat ini lumayan sih harganya juga enggak terlalu mahal dan tiba-tiba hilang gitu aja ya ketika ada langsung kita beli aja nah ini cakep Oke tidak usah lama-lama langsung saja kita dobra guys langsung kita dobra guys kita buka plastiknya atau segelnya disini Hai dan disini Hai lalu disini Hai nah setelah lepas semua segelnya kita buka ya wah nice dan di dalamnya sudah dibungkus dengan plastik langsung kita buka teman-teman keluarkan langsung dari packagingnya gokil 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 ini Nissan GTR R34 tapi mode polisi guys polisi Jepang Wow cakep sekali bisa kelihatannya detailnya bagus sekali ya meskipun ini cuma Tomika tidak reguler tapi gua bagus banget ya gokil 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 jadi si Ini mobilnya bagus banget Nissan GTR R34 Versi polisi Jepang Ini sudah mulai Mulai susah dicari Untungnya saya dapat ini pas Stoknya tinggal berapa piece Langsung habis Artinya apa penikmat GTR R34 Itu banyak ya kolektornya Dan penikmat JDM Itu apalagi terlebih-lebih lagi Gokil nih Untuk lampunya sudah pakai plastik Mika Lihat nih lampu depannya Kita zoom Widih Cukup rapi ya detilnya ya Pakai plastik Mika Terus di grillnya ini Tidak pakai logo Nissan ya Tapi logo kepolisian Jepang ya Kayak gitu ya Wedeo Wedeo Cakep 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 Dan grillnya juga di detail rapi ya Lihat nih grillnya Gokil nih Dan disini ada Kayak ada bulatan-bulatan Pad nih disini Ini lampu tambahan ya Lampu tembak Untuk di bagian depannya Jadi Wah Bisa buat nyorot penjahat Yang lagi kabur cuy Rapih ya Detilnya ya Bahkan disini ada detail Vokelamp juga ya Wow Cakep ya Disini juga ada Benar-benar oke banget Gokil banget Kalian pasti suka dengan detail Dengan die case seperti ini ya Apalagi Tomica Dan Nissan Skyline GTR R34 Mode polisi Wih di Cakep banget Dan kita lihat disini Ada logo kayak ini ya Ada bentukan warna hitamnya Itu kayak atap ya Sebenernya ini atap istana Istana Jepang ya Jadi rata-rata mobil polisi Jepang Kenapa kayak ada cet warna hitam Di depan cupnya kayak gitu ya Kayak atap gitu ya Ya karena ini melambangkan Kekaisaran Jepang ya Gokil ya Dan disini ada bagian yang Pakai plastik Mika ini Ini fungsinya untuk melindungi ini ya Melindungi Pengemudi juga ya Pengemudinya Pak polisinya Oh my God Kalau ada demo kali ya Apa fungsinya teman-teman Kalau kalian tahu ya Dan disini detailnya cukup bagus Di cup depannya ya Ada kayak Van disini Dan disini juga ada Detail-detail menarik ya Disini sayangnya Gak ada wipernya Dan disini Di balik kaca depannya ini Ada Spion tengahnya ya Dan setirnya setir kanan Karena mobil Asia Mobil Jepang ya Dan disini Untuk dashboardnya juga Detail ya Di dalam warna hitam Ya Kemudian disini ada Lampu polisinya ya Lampu polis Jepang Bagus banget Disini ada tulisan 854 ya Ini 854 Kode polisi Jepang Dan bisa dipayar telepon ya Silahkan telepon Kalau ada masalah Kecuali masalah sama mantan Yang telepon disini ya Ini sirennya Lampu sirennya Pakai plastik Mika Warna merah ya Dan kalau dari samping Seperti ini ya Kelihatan Cakep banget Disini ada tulisan Jepang ya Mungkin tulisannya Polisi Jepang gitu ya Atau melindungi Dan mengayomi masyarakat Wah itu bukan Polisi Indonesia cuy Nah disini Detail garis pintunya Juga di detail rapi Dan warna hitam putihnya Ini khas ya Polisi Jepang Seperti itu Seperti itu ya Detail handle nya Juga rapi ya Rapi banget nih Ini terus kaca Sampingnya Juga kelihatan ya Interior nya ya Gokil banget nih Ini ada frame warna hitam Cakep ya Dan ini oke banget Sayangnya untuk bagian bannya ini Jarak antara fender dan bannya ini Kejauhan ya Tapi memang untuk suspensi ya Jadi memang untuk suspensi Supaya gak ini ya Gak seret Bisa rolling Ada pair-pair ranenya gitu loh Jadi bisa nge-pair gitu ya Makanya dikasih space yang cukup jauh juga ya Dan disini ada tempat pengisian Bahan bakar cuy Nah di bagian belakang sini Detail lampunya juga didetail Dan dicat ya Warna merah Disini lampu belakangnya Ada tulisan polis R Oh ini ada tulisan GT ya Kalau kita zoom sedikit lagi Zoot Nah Bisa kelihatan ya GT R Polis ya Dan ini untuk detail Bagasi belakang ya Garis bagasi belakang Dan untuk sayapnya Ini pakai plastik semi karet ya Agak lentur sedikit ya Agak elastis Tapi bagus sih Pakai plastik Putihnya gak sama dengan putihnya cat mobil ini ya Sayangnya Nah bagian belakang kacanya bening Dan kelihatan bagian interiornya ya Cakep Wow Sayangnya bannya terbuat dari plastik ya Ban dari plastik Dan velgnya kayak gini ya Velg kaleng kayak gini ya Ya ini standar Tomica Ya seperti itu Dan detail-detailnya sih bagus ya Dari samping Gokil Gokil Seperti ini Bisa kelihatan teman-teman Disini Bampernya Ya Kemudian bagian sasis atau Base-nya seperti ini ya Bokil ya Dari plastik Dan tebal ya plastiknya Disini Kita lihat juga ada Betil kenal port ya disini ya Disini Nah ini hampir gak kelihatan ya Kenal portnya Saking ininya ya Kecil Tomica Tomica Copyright Tomi 2021 Skala 1 banding 62 Nissan Skala NGTR V-Spec 2 Made in Vietnam Dan disini Detail gardennya Juga di detail rapi Dan rangka-rangka Di bawah nih Mesinnya Rapi Gokil banget Nice banget Nah seperti itu Ini ada juga Bampernya ya Warna hitam Wah sini ya Wah asik nih Ini Nissan Skala NGTR R34 yang sangat asik banget Ya Wih dih Mobilnya sih Bagus banget ya Dan menurut saya sih Untuk Tomica regular ini Memang Wajib kalian koleksi Dan layak ya Karena detailnya Sangat bagus Meskipun Gak ada fitur-fitur Open part Atau apapun lah ya Tapi terlepas dari itu semua Ini adalah modelnya Mobil Nissan Skyline GTR R34 Atau Nissan GTR R34 Dan mode polisi loh Polisi Jepang Jarang banget yang Bikin model Mobil Nissan GTR R34 Tapi mode polisi Jepang Nah Guys Seperti itu ya Review singkat dari saya Saya akan kasih nilai Die case ini dengan nilai Saya akan kasih nilai Die case ini dengan nilai 97 dari 100 Bagus ya Dan Terlepas dari kelemahannya Cuman ini ya Jark antara Band dengan Vendernya ya Tapi Selain itu oke lah ya Nah Oke guys Itu aja review singkat dari saya Jangan lupa untuk like Comment dan sharing Dan Thanks for watching Until next time Sampai jumpa